Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Sedara sebanyak 14.660 narapidana di Sumatera Utara mendapat remisi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. 600 diantaranya langsung menghirup udara bebas. Acara pemberian remisi dibusatkan di lapas kelas 1 Tanjung Gustamedan usai upacara bendera 17 Agustus. Dalam upacara tersebut, turut dibacakan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atas pemberian remisi kepada para narapidana yang berhak di seluruh Indonesia. Acara pemberian remisi diwakilkan oleh 4 orang narapidana. Sebenarnya ada 17.000 narapidana yang ditargetkan mendapatkan remisi. Seluruhnya di Sumatera Utara ada sekitar 14.660. Dari target kita 17.000. Kenapa? Tidak tercapai. Karena sebelumnya mereka sudah dapat asimilasi dan rehabilitasi sehingga kurang dari targetnya. Itu kurang lebih. Di Jember Jawa Timur, sebanyak 291 warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2A mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Para warga binaan mendapatkan remisi potongan masa tahanan 1 hingga 6 bulan masa tahanan. Diharapkan penerima remisi dapat melakukan perbaikan diri dalam menjalani sisa masa tahanan sebelum akhirnya kembali ke masyarakat. Tahun ini karena pandemi COVID, jadi dilakukan juga secara daring dan lurik di kombinasi dan berpusat di NTB. Di Mataram. Di Mataram. Jadi dipimpin oleh Pak Menteri Kumham. Dan kita di sini juga bersama Korkom Bimda dalam langkah pelayanan pemberian remisi kita juga ada di sini. Dan tadi saya senang sekali karena produktivitas lapas ini semakin hari semakin baik. Di Sulawesi Utara, sebanyak 1.407 narapidana memperoleh remisi dalam rangka peringatan hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Mengingat kondisi pandemi COVID-19, kegiatan kali ini dilakukan secara virtual di rumah dinas gubernur. Penyerahan remisi hanya dilakukan simbolis oleh wakil gubernur Stephen Kando kepada 2 narapidana penerima remisi. Terima kasih.